Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Tusser Si tukang servis Pemirsa channel mandiri ke milang Dimanapun anda berada Semoga dalam sehat selalu ya Dalam kesempatan kali ini Saya ingin berbagi Mengenai magnet Untuk kompresor R3 Dan ini persamaannya ya Bagi kawan yang baru Menonton channel ini Alangkah baiknya Subscribe dulu ya Untuk dukung channel ini Terus keluar karya Jangan lupa aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Video terbaru dari channel ini Semoga kedepan channel ini Bisa menyajikan konten yang lebih bagus lagi Kompresor Suzuki R3 Tipe GL Ini hostingnya Sama dengan All New Avanza Jadi magnet ini Bisa kita terapkan Untuk kompresor ini Dengan catatan yang All New Karena pada dasarnya Avanza lama sama yang New Itu yang membedakan hanya kansingan Yang menempel pada Hosing kompresor ini sendiri Jadi ini sangat cocok Di saat Stock untuk R3 Tidak ada ya Untuk persamaan Magnit ini All New Avanza Daitsul juga Daitsul Xenia Baik yang 1.0 maupun 1.3 Yang penting New Seperti ini Kemudian untuk pulinya Seperti apa Ikuti terus video ini ya Hehehe Ini saya ambil contoh New Terios Coba kita Cek untuk Clientnya ya Nah ini Kelihatannya sama persis Baik Lingkar luar Atau diameter Sama Dalamnya juga Sama Nah ini Sama-sama As kompresor ini Model kerigi Coba kita Masukkan Kedalam kompresornya Apakah Bisa masuk ya Dan ternyata Bisa Nah ini Bisa masuk Tidak ada Kendala Sama sekali Jadi ini Alternatif Juga Untuk Centerpiece Kadang saya Menemui Atau Yang sering Kasus Yang sering Saya temui AC gak dingin Itu Salah satunya Clut ini Hilang Dari RPM Sendiri Juga Ditandai Dengan RPM Tidak Seperti Biasanya Karena AC Tidak Bekerja Mesin Tidak Dibebani AC Jadi RPM Untuk Mesin Itu Sendiri Naik Kemudian Ini Pulinya Coba Kita Samakan Apakah Sama Ya He Sepertinya Beda Puli Ini Yang Membedakan Ketebalan Atau Ketinggian Dari Kedua Puli Ini Namun Untuk Lakar Puli Ini Sama Baik Yang Untuk R3 Maupun Yang Avanza Dan Kawan-kawannya Baik Yang All New Maupun Yang Lama Coba Kita Rekatkan Seperti Ini Beda Ya Lebih Tebal Yang R3 Namun Pk Ini New Terios 6 pk Kalau Yang R3 Ini 4 pk Oke Terima kasih Semoga Video singkat Ini Bermanfaat Ya Jangan Lupa Subscribe Untuk Dukung Channel Ini Terus Berkarya Bagikan Juga Pada Media Sosial Kawan Semua Agar Orang Yang Lain Ikut Tahu Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!